Intro Oke, hari ini kita mau membahas cara belajar pull-up step by step dari awal sampai akhir Sebelum masuk ke tutorialnya, gue mau jelasin dulu kenapa pull-up adalah gerakan favorit gue Kalau yang mau langsung demonstrasi, boleh skip langsung ke menu sekiang So, pull-up adalah gerakan favorit gue untuk dijadikan patokan strength dari vertical pull Karena pull-up cocok untuk dilakukan dengan repetisi rendah Untuk gripnya, boleh kalian rotasi antara pronated, neutral, atau underhand Kalau belum kuat pull-up, kalian boleh lakukan negative pull-up Jadi, kalian cari bench atau apapun yang bisa kalian jatuh Sekarang lompat ke atas dan kalian kontrol fase negatifnya Kalau udah kuat, boleh lakuin bodyweight pull-up Jadi, nggak perlu lompat benar-benar mulai dari bawah Kalau udah bisa ngelakuin di atas 5 repetisi dengan bodyweight Saatnya kalian bisa menggunakan tambahan beban lagi Boleh gunakan deep belt seperti ini Atau kalian menggunakan dumbbell Kalian jepit di kaki juga boleh Tapi menggunakan deep belt akan lebih bagus Karena progres dari beban kalian bisa tingkatkan pelan-pelan Sedangkan untuk dumbbell, biasanya dumbbell kan naiknya per 2 kg Nah, jadi bakal agak susah karena lompatnya bakal tiba-tiba Nah, kekurangan dari menggunakan dumbbell juga Kalau misalnya kalian udah bisa bodyweight tambahan bebannya udah mungkin 20 kg ke atas Bakal susah banget buat ngejepit dumbbell 20 kg ke atas di kaki kalian Jadi, cepat atau lambat kalian bakal perlu ini Kenapa bukan lead pull-down padahal sama-sama gerakan vertical pull? Faktor pertama dari segi strength, gue lebih suka pull-up Karena badan kita kan yang bergerak Sedangkan untuk lead pull-down, badan kita di-fix Jadi, kalau misalnya tarikan kalian udah kuat Bakal susah banget menjaga badan kalian gak terangkat ke atas Nah, lead pull-down boleh dipakai untuk penambah volume latihan Misalnya gerakan pertama kedua kalian udah kalian habiskan di gerakan kompon lain Jadi, kalian udah gak gitu lupa tenaga untuk melakukan weighted pull-up lagi Nah, kalian boleh menggunakan lead pull-down Tapi, selama kalian masih bisa kuat untuk melakukan weighted pull-up Selalu fokus sama weighted pull-up Faktor kedua, pull-up ada carryover ke lead pull-down Sedangkan, lead pull-down gak ada carryover ke pull-up Dalam artian, kalau pull-up kalian bertambah kuat Lead pull-down pasti bertambah kuat Kalau lead pull-down bertambah kuat, belum tentu pull-up kalian bertambah kuat Ini yang terjadi sama gue Dan banyak orang-orang dan juga klien gue juga mengalami hal yang sama Memang penjelasan dari biomekaniknya agak kurang masuk akal Tapi, faktanya memang seperti itu yang terjadi Sama seperti kita bicara carryover dari squat ke leg press Squat kalian bertambah kuat, leg press pasti bertambah kuat Sedangkan, leg press bertambah kuat Squat belum bertambah kuat Kenapa? Karena dari segi teknik Squat pasti lebih rumit dibandingkan leg press Sedangkan, leg press kalian gak perlu teknik Kalian cuma perlu press Sedangkan, kalau punya pada squat Kalian punya otot kuat atau glus yang sangat kuat Tapi, kalian gak punya teknik yang bagus Squat kalian juga gak akan kuat So, karena bahasa-bahasa lagi Sekarang kita masuk ke cara melakukan pull-up Dari langkah pertama Pertama-tama, sebelum kalian melakukan pull-up Pastikan kalian mampu melakukan dua hal di bawah ini Bisa tarik scapula kalian ke bawah Bisa kita sebut dengan scapular depression Dan busung dada Sambil gelangtungan Dan kedua adalah kalian mampu gelangtungan di bar minimal 10 detik Kalau belum bisa kedua dari ini Bisain dulu sebelum kalian masuk ke langkah kedua Karena kalau misalnya kalian belum bisa gelangtungan di bar 10 detik Dan gak bisa tarik scapula ke bawah pulang kalian masih berantakan Langkah kedua Cari injekan, boleh pakai badge atau box Tergantung apa yang ada di jengkalnya Kreatif sendiri Kenapa gak lompat? Karena kalau kita lompat, susah buat ngatur gripnya Dari segi lebar grip, posisi bar ditelap ke tangan sekarang mati Makan sangat susah Langkah ketiga Lebar grip Untuk kalian yang pertama kali ngelakuin pull-up Kalian harus ngelakuin tes ini dulu Buat cari tahu lebar grip yang cocok untuk kalian Buka tangan kalian 30 derajat dari samping badan Biar pergerakan ada di scapular plane Sekarang tekuk siku kalian membentuk sudut 90 derajat Dimana posisi pergelangan tangan yang kalian berada Segitulah lebar grip yang cocok untuk kalian Langkah keempat adalah Cara grip Ada dua jenis Thumbless dan Thumb Round Gue udah bahas di video khususnya Gue bakal tetap saat ini pakai Thumb Round Tapi pastikan posisi bar cukup dalam di telapak tangan Jangan terlalu jauh di ujung jari Gak bakal kuat gripnya Jadi kalau dilihat dari samping Form kita itu lurus Dari siku sampai ke pakal jari Seperti ini Kalau posisi bar terlalu jauh dari jari Bakal gini Nah ini gripnya gak bakal kuat Jadi kalau pastikan posisi bar dalam di telapak jari Seperti ini Kalau dilihat dari samping harus lurus Langkah kelima adalah eksekusi gerakan Pertama Kaki meninggalkan injekan Terus masuk ke posisi dead hang Lagi segelang tungan Kedua Squeeze bar sekencang mungkin Gue udah pernah bahas Law of Irradiation Otot kita bekerja bersama Sama seperti Sasquat, Meshpress dan lain-lain Ada satu wajah otot yang lemas Itu bakal menghambat otot tenaga Dari otot lain juga Sekarang siapin cue di otak Dengan bayangin tarik bar ke dada Dengan menarik dari sendi siku Keempat Muka liat ke depan Dagu ditarik ke dalam Arah tulang dada diagonal ke depan atas Langkah kelima Tarik bar ke dada Dengan squeeze bar tersebut sekencang mungkin Dan tarik se-eksplosif mungkin Jangan bayangin Tarik sampai dagu melampaui bar Karena otomatis ini bakal merusak gerakan Langkah keenam adalah Kontrol fase negatif Jangan langsung dibanting Langkah keenam Turun dari bar perlahan Kalau turunnya dengan lompat Ingat sendi lutut agar dimengkokin Dan ankle-nya agar dilemesin Jangan mendarat dengan sendi lutut dan ankle yang kaku Karena akan bikin sendi tersebut cedera Kalau bisa ya turunnya jangan lompat Injek balikan kebijakan tadi Oke, sekian tutorial untuk pull up kita Dari awal sampai akhir Lever watching Dan kalau kalian punya masukan Untuk video-video kita ke depan Dan punya pertanyaan yang tidak terjawab di video ini Kalian boleh tanya di komen post di bawah Tinggal subscribe dan like juga Bagi pendanaan baru Oke, thanks for watching See you next time